Buat kalian yang masih bingung dengan teknik Bain Meri, yuk kita bahas ya. Cara Bain Meri yang pertama itu dengan mendidikan air, kemudian kita panaskan ingredients-nya. Di sini yang kita butuhkan itu hanya steam-nya, jadi usahakan mangkok tidak mengenai air yang mendidih. Nah, yang kedua ini teknik baking dengan Bain Meri. Pastikan adonan masuk ke dalam loyang yang kedap air, hingga air tidak merebes ke dalam dan merusok adonan. Jadi tekstur kue yang dihasilkan adalah hasil perpaduan antara kue yang dipanggang dan juga dikukus. Teksturnya lembut, tapi ada aroma panggangnya. Jangan lupa follow aku untuk tips dan resep selanjutnya.